Liu Changtian muncul, sehingga sananya terletak di titik tertinggi dari platform pengamatan, menghadap ke seluruh arena. Hanya ada satu kursi di platform tinggi, yang juga menunjukkan kekuatan tertingginya. Begitu Liu Changtian tiba, seluruh tempat menjadi sunyi, dengan kekaguman dan kekaguman di mata semua orang, tetapi juga antusiasme. Awalnya Liu Changtian seharusnya tidak muncul sepagi ini, tapi entah kenapa, dia sangat ingin melihat anak laki-laki sombong dan penuh kebencian itu, atau dengan kata lain, dia ingin melihat seluruh prosesnya dari gembira menjadi sedih. Jadi dia tiba sebelum Longchen, dan pada saat yang sama dia tiba, sosok Liu Qingyu juga muncul di atas ring. Ketika mereka melihat Liu Qingyu, semua orang berkuasa di antara penonton berseru. Pada saat ini, tubuh Liu Qingyu menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan tanda padat, dan bahkan wajahnya ditutupi dengan garis-garis seperti ular kecil. Auranya telah berubah total, seolah-olah gunung berapi yang telah tertutup selama ratusan juta tahun akan meletus. Begitu dia berdiri di atas ring, auranya membuat bahkan orang-orang kuat di panggung Ratu Ilahi pun merasa ketakutan. Liu Minghao, yang terkuat di antara Kaisar Miao, bahkan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Aura Liu Qingyu, itu membuatnya takut. Ia tahu posisi nomor satu miliknya telah berpindah tangan. Ada rasa iri yang tak ada habisnya di matanya, dan pada saat yang sama dia semakin mengagumi Liu Changtian. Apa sebenarnya pria kuat itu? Dalam sepuluh hari, seseorang bisa terlahir kembali, bangkit seperti komet, dan bersinar untuk segala usia. Generasi muda dari orang-orang kuat dari klan abadi memandang perubahan Liu Qingyu dengan rasa iri. Ketika mereka melihat Liu Changtian, ada keinginan yang lebih tak ada habisnya di mata mereka. Mereka merindukan suatu hari untuk mendapatkan bantuan Kaisar. Bimbingan, mereka juga ingin menjadi lebih kuat. Liu Changtian memilih untuk membimbing Liu Qingyu bukan karena bakat atau ketekunannya, tetapi karena ia dikalahkan secara menyedihkan di tangan Longchen. Ada dua orang yang dikalahkan oleh Longchen. Longchen memilih Liu Rujiao, tetapi Liu Qingyu jauh lebih rendah daripada Liu Rujiao, jadi Liu Changtian memilihnya hanya untuk menamparkan wajah Longchen. Wow, Tuan Kaisar, apakah Anda datang sepagi ini? Saya pikir Anda akan melatih Liu Qingyu dengan putus asa di saat-saat terakhir. Saat ini, suara Longchen datang dari jauh. Orang-orang berbalik dan melihat Longchen perlahan berjalan masuk bersama Liu Ruyan, Chu Yao dan Liu Rujiao. Longchen tampak santai dan acuh-ta'acuh, tanpa rasa gugup. Sebaliknya, dia masih melihat wajahnya. Sombong seperti biasanya. Master Si Hua di panggung tontonan tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat Longchen. Kemampuan Longchen untuk membuat orang marah adalah yang terbaik di dunia. Diam, dasar bodoh. Kaisar hanya mengajariku selama tiga hari sebelum mengizinkanku berlatih sendiri. Melihat Longchen berani menggoda Kaisar, Liu Qingyu di atas panggung tidak bisa menahan amarahnya. Mendengar kata-kata Liu Qingyu, ekspresi Longchen berubah, kalau begitu selesai, Liu Rujiao telah berlatih selama sepuluh hari. Ini adalah lelucon besar. Bagaimana Anda, umat manusia kecil, bisa dibandingkan dengan Kaisar? Yang mulia Kaisar, beri saya nasihat biasa, yang cukup untuk berlatih Liu Rujiao selama sepuluh tahun. Liu Qingling mencibir. Hei nak, yang ku inginkan adalah kata-katamu, Longchen langsung senang. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Liu Qingyu, wajah Liu Rujiao langsung menjadi gelap. Liu Qingyu ini tidak dapat berbicara. Jika Anda ingin melawan Longchen, lawan saja Longchen, dan lawan Liu Rujiao juga. Anda harus tahu bahwa Liu Rujiao mengalami kematian tanpa akhir di Ruang Kibao selama sepuluh hari ini. Dalam pertarungan tanpa akhir itu, setiap tarikan napas memakan waktu hingga seratus tahun. Kata-kata Liu Qingyu secara langsung menyadakan semua usahanya, dan api di perutnya terus meningkat. Longchen tidak lupa menambahkan penghinaan pada lukanya dan berkata, apakah kamu melihat? Anak ini sombong dan berpikir bahwa dia tidak terkalahkan setelah mendapat bimbingan dari Kaisar. Liu Rujiao mengertakkan giginya, berjalan langsung ke atas ring, menunjuk ke hidung Liu Qingyu, dan berkata dengan getir. Anda berada di bawah bimbingan Kaisar. Jika kamu kalah sebentar lagi, aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu. Liu Rujiao menunjuk hidungnya dan memarahinya. Liu Qingyu dimarahi tanpa alasan yang jelas. Dia berpikiran sangat sederhana dan tidak dapat memahami arti tersembunyi dari kata-kata Liu Rujiao. Dia mencibir. Liu Rujiao, kamu tidak memenuhi syarat untuk memberitahuku apa yang harus aku lakukan sekarang. Anda sekarang adalah anggota Kam Longchen. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Dalam tiga gerakan, aku akan melambaikan tanganku untuk menekanmu. Saya akan membiarkan Anda melihat apa kekuatan sebenarnya dan apa kekuatan magis sebenarnya dari klan undet. 2. Dasar bodoh, kamu tidak memiliki keterampilan Kaisar, tetapi kamu berani meniru kekuatan dominan Kaisar. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri? Liu Rujiao berkata dengan marah. Menghadapi kemarahan Liu Rujiao, Liu Qingyu mengira kemarahan Liu Rujiao adalah untuk menutupi ketakutan batinnya, dan berkata dengan nada menghina. Anda akan segera tahu dari mana kepercayaan diri saya berasal. Kapan? Saat ini bel berbunyi, artinya sudah waktunya kompetisi. Pada saat yang sama, cincin itu mulai tenggelam perlahan, dan cahaya ilahi terus mengalir di atas cincin itu. Setiap kali cahaya ilahi bersirkulasi, arena diberkati dengan lapisan energi. Setelah tujuh pemberkatan berturut-turut, arena muncul dengan kilau logam, dan aura menakutkan begitu kuat sehingga bahkan orang kuat di tahap Ratu Ilahi pun dapat merasakannya. Tekanan! Arena ini dipersiapkan untuk orang-orang kuat di panggung Ratu Dewa. Sekarang digunakan oleh dua junior dari alam suci surgawi, yang menunjukkan betapa banyak perhatian yang diberikan kepada mereka. Pada saat ini, Liu Rujiao dan Liu Qingyu dipisahkan oleh hukum, dan sebuah penghalang muncul di tengah arena. Menurut aturan klan undet, ini untuk memberi mereka waktu untuk memanggil visi dan meningkatkan kemampuan mereka. Ras undet berbeda dengan ras lainnya. Mereka mengandung terlalu banyak energi di dalam tubuhnya, dan mobilisasinya jauh lebih lambat dibandingkan ras manusia, sehingga mereka diberi waktu untuk mengumpulkan energi. Namun, baik Liu Qingyu maupun Liu Rujiao tidak memunculkan penglihatan, juga tidak memadatkan energi naga dari pembuluh darah surgawi. Bahkan fluktuasi kekuatan bibit kaisar tidak muncul. Jika diberi kesempatan, mengapa Anda tidak segera memanggil penglihatan, memadatkan urat naga, dan menyalakan api bibit kaisar? Jika tidak, lupakan tiga gerakan gelombang sekalipun itu satu gerakan, Anda tidak akan bisa menangkapnya. Melihat Liu Rujiao tidak bergerak, Liu Qingyu mencipir. Semua orang terkejut dengan nada keras Liu Qingyu, tetapi memikirkannya, dia telah sepenuhnya berubah setelah menerima bimbingan dari kaisar. Saya khawatir ini tidak menyombongkan diri. Belum lagi yang lainnya, aura Liu Qingyu yang terpancar dari dalam keluar sudah begitu luar biasa hingga hampir mencekik. Melihat Liu Rujiao, aura aslinya yang kuat kini menjadi kabur dan lemah, sehingga sulit bagi orang untuk memahaminya. Tapi perilaku abnormal Liu Rujiao membuat banyak orang kuat merasa sedikit terkejut. Bagaimana Liu Rujiao saat ini bisa begitu mirip dengan Long Chen saat itu? Hal yang sama juga terjadi pada Long Chen saat itu. Semua orang meremehkan Long Chen, dan mereka semua gagal total. Mungkinkah itu Liu Rujiao? Berdengung. Pada saat ini, penghalang tengah menghilang, Liu Qingyu berteriak dengan dingin, tanda di sekujur tubuhnya bersinar, dan orang itu bergegas menuju Liu Rujiao seperti meteor. 5872 Ya Tuhan! Saat Liu Qingyu mengambil tindakan, ruang di depannya runtuh, membentuk riak. Di bawah pengaruh riak tersebut, suara angin dan guntur meledak, mengguncang dunia. Liu Qingyu tidak menggunakan kekuatan penglihatan, urat naga, dan bibit kaisar, dan dampaknya bahkan lebih mengerikan daripada saat dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Saat itu, seluruh penonton begitu kaget hingga lupa bersorak. Berdengung. Aura Liu Qingyu mengunci Liu Rujiao, dan dia meninju. Di tinjunya, miliaran rune mengalir, dan angin serta guntur bergegas menuju Liu Rujiao dan menghantamnya. Sebelum tinju itu tiba, seluruh arena sudah sedikit bergetar. Tekanan yang mengerikan membuat penonton merasakan jiwanya perih. Kekuatan pukulan ini tidak terbayangkan. Menghadapi pukulan Liu Qingyu, Liu Rujiao mendengus dingin, mengulurkan telapak tangannya, dan memukul tiga kali berturut-turut. Tiga bilah tajam transparan terbang dan menebas Liu Qingyu. Seekor belalang mencoba menggunakan lengannya sebagai kereta, tapi dia tidak mengetahui kemampuannya sendiri. Melihat Liu Rujiao menggunakan gerakan yang tidak menyakitkan dan tidak berbahaya saat menghadapi pukulannya, dia tidak bisa menahan cibiran. Bang bang bang. Ada tiga ledakan berturut-turut, dan bilah tajam transparan itu hancur oleh pukulan Liu Qingyu. Pukulan ini tidak dapat dihentikan dan mengenai wajah Liu Rujiao dengan keras. Ledakan. Namun, yang tidak disangka semua orang adalah pukulan kuat ini ditangkap oleh Liu Rujiao dan berhenti di udara. Apa? Orang-orang terkejut, dan Liu Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan pupilnya dengan ekspresi tidak percaya. Liu Rujiao berkata dengan dingin, Long Chen pernah berkata bahwa ada tiga hambatan menuju kekuasaan, yang satu lambat, yang lain melemah, dan yang ketiga abis. Menghalangi arahnya, memperlambat simpulnya, melemahkan staminanya, dan memotong akarnya dapat membuat Xiao bodha. 78% kekuatan dikonsumsi, dan dipatahkan dengan lambayan tangan. Musuh kelelahan tetapi dirinya tidak terluka. Ini adalah cara terbaik untuk bertarung. Petik 2. Ledakan. Ketika Liu Rujiao selesai berbicara, dia tiba-tiba menendang keluar seperti kilat dan memukul keras perut bagian bawah Liu Qingyu yang kebingungan. Terjadi ledakan, dan Liu Qingyu diusir oleh Liu Rujiao. Dia menutupi selangkangannya dan berbaring di tanah, menjerit kesakitan. Semua lelaki kuat yang hadir menggigil. Melihat adegan ini, Liu Ruyan dan Chu Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Long Chen, yang buru-buru melambai. Aku tidak mengajari mutrik ini. Jurus Liu Rujiao awalnya disebut tendangan menusuk hati, namun dalam penerapan sebenarnya, kemungkinan menusuk jantung tidaklah tinggi. Biasanya digunakan untuk menembus telur, dan tingkat pukulannya sangat tinggi. Karena keterbatasan wujud manusia, apapun rasnya, selama kamu laki-laki, selama kamu manusia, bagian itu pasti titik terlemahnya. Long Chen juga tidak menyangka bahwa Liu Rujiao akan begitu kejam, menendang nyawa Liu Qingyu tanpa menyelamatkan mukanya. Sepertinya dia sangat marah pada kesombongan Liu Qingyu. Kamu tercelah. Liu Qingyu menutupi selangkangannya dan mengutuk, tapi bagaimanapun juga, dia bukanlah ras manusia sungguhan, dan kekuatan pemulihannya kuat, dan dia pulih dalam sekejap. Gemuruh. Liu Qingyu membuka tangannya, dan tanda tak berujung mekar di sekujur tubuhnya, seperti matahari, menerangi seluruh dunia. Cahaya ilahi yang tak ada habisnya, seperti pedang tajam, melesat ke segala arah dalam sekejap. Bergegas keluar dari seluruh ring. Meskipun Liu Qingyu menderita kerugian, dia masih memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Melihat Liu Rujiao tidak menggunakan kekuatan urat naga, dia tidak menggunakannya, dan langsung menghancurkannya dengan keras, bertarung dengan kekuatan asli Liu Ruyan. Saat ini, kekuatan asli Liu Qingyu sama luasnya dengan lautan, berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia yakin bahwa di antara murid generasi baru, tidak ada yang lebih kuat darinya. Boom, boom, boom. Cahaya ilahi tidak ada habisnya dan sepuluh ribu jalan ditembus. Konsumsi serangan semacam ini sangat mengejutkan, tetapi Liu Qingyu tidak takut. Dia membuat Liu Rujiao tidak bisa menggunakan trik dan menghancurkan Liu Rujiao dengan kekuatan absolut. Aku mengawasimu kali ini, Liu Qingyu berteriak dengan arogan. Uff. Namun, sebelum dia selesai berteriak, pedang tajam sehitam tinta terlepas dari lehernya, dan kepala manusia melesat ke langit. Pedang itu memotong leher Liu Qingyu, dan bahkan memotong lightsaber di langit. Sosok Liu Rujiao muncul di belakang Liu Qingyu. Baru pada saat itulah orang-orang mengetahui bahwa Liu Rujiao masih dalam posisi aslinya, dan dua Liu Rujiao telah muncul di atas ring. Bagaimana ini mungkin? Aku bahkan tidak melihatnya menggunakan teknik cloning. Seseorang berseru. Hanya ada satu kemungkinan. Saat dia melangkah ke atas ring, dia sudah mengatur klonnya dan menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya. Seorang lelaki tua sepertinya melihat misteri itu. Liu Rujiao memenggal kepala Liu Qingyu dengan satu pedang, lalu menebasnya dengan pedang lain. Ledakan. Liu Qingyu, yang kehilangan akal, melambaikan tangannya untuk melawan. Tanda di lengannya mengalir dan berubah menjadi perisai, menghalangi serangan Liu Rujiao. Terjadi ledakan, pedang panjang Liu Rujiao, dan pedang Liu Rujiao. Perisai Qingyu meledak pada saat yang sama, dan Liu Qing terkejut dan mundur beberapa langkah. Uff! Saat dia melangkah mundur, tiba-tiba ada rasa sakit yang menusup di punggungnya. Sebuah pedang tajam menusup punggungnya, dan keluar dari dadanya, Liu Rujiao yang lain muncul. Sejenak, tiga Liu Rujiao muncul di atas ring. Orang-orang kuat dari klan abadi tidak bisa tidak terkejut. Mereka tahu bahwa Liu Rujiao memiliki kekuatan kloning yang kuat, tetapi langkah ini sekarang tidak dapat diprediksi. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat di masa lalu. Liu Qingyu telah mempelajari trik ini sebelumnya, tetapi ketika dia melihat gerakan seperti hantu Liu Rujiao lagi, dia merasa mati rasa. Ledakan. Liu Qingyu terkena pedang, dan dengan suara gemuruh, Rune di sekujur tubuhnya meledak, meledakan pedang panjang di tubuhnya, dan Liu Rujiao terjatuh dan terbang jauh. Wajah Liu Rujiao sedingin air, dan dia berjalan menuju Liu Qingyu selangkah demi selangkah, bergumam. Long Chen pernah berkata bahwa menyembunyikan senjata di dalam tubuh, menunggu kesempatan untuk bergerak, mencari celah untuk menyerang, dan membunuh dengan satu gerakan adalah cara sebenarnya untuk bertahan melawan musuh. Gerakan Anda mencolok, gerakan Anda kaku dan tidak efektif, dan Anda memiliki banyak sekali kekurangan dan celah. Bahkan jika kekuatanmu yang sebenarnya 10 kali lebih baik dariku, kamu akan tetap berada di arena. Pada saat ini, mata Liu Rujiao dingin dan kejam, niat membunuhnya dilepaskan secara tidak sengaja, dan suaranya seperti partikel es, yang membuat orang bergidik. Apakah dia masih Liu Rujiao yang sama? Apakah dia dirasuki sesuatu? Seseorang berseru. Mereka tidak tahu bahwa Liu Rujiao telah mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan pola pikirnya telah berubah. Dia tidak dapat melihat apapun pada waktu biasa, tetapi begitu dia mulai bertarung, dia dapat dengan mudah memasuki kondisi pembunuhan di ruang Qibao. Untungnya, Liu Rujiao tahu bahwa Liu Qingyu di depannya bukanlah musuh, jadi dia berbelas kasihan setiap kali dia menyerang, jika tidak, Liu Qingyu pasti sudah mati sejak lama. Dasar bodoh, kamu seperti Longchen. Apakah kamu lupa bahwa kamu berasal dari klan undet? Hari ini aku akan membangunkan pengkhianat sepertimu. Liu Qingyu mengalami kemunduran terus-menerus, dan amarahnya melonjak ke langit. Dia meraung dan membuka penglihatannya. Tiga belas urat naga terbakar, dan Ki Kaisar Miao berkembang pesat. Gemuruh. Liu Qingyu tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, dan penglihatan, urat naga, dan kekuatan Kaisar Miao di belakangnya menghilang dalam sekejap, dan kemudian bayangan naga muncul di depannya. Ketika bayangan naga muncul, ekspresi orang kuat dari klan undet berubah drastis, dan bahkan Liu Qingyu juga berteriak dengan marah. Idiot, apakah kamu mencoba membunuhnya? Hentikan! Tidak, saya hanya ingin membuktikan kepada mereka bahwa tidak ada yang bisa menodai keagungan Kaisar. Menghadapi omelan Liu Qingyu, Liu Qingyu tidak berhenti bergerak, dan aura naga menjadi semakin kuat. Aura kekerasan sebenarnya menyebabkan arena yang tidak bisa dihancurkan itu mulai retak. Berhenti cepat, atau kamu akan mati juga. Liu Changtian mengutuk. Liu Changtian tidak menyangka gelombang bahwa Liu Qingyu akan begitu kejam. Tindakan ini berada di luar kendalinya. Langkah ini tidak dapat diubah. Jika dia menghentikannya dengan paksa, Liu Qingyu akan mati. Jika dia tidak menghentikannya, Liu Rujiao telah dikurung dan dia akan mati. Liu Changtian tidak bisa menahan amarahnya. Bagaimana dia bisa mengajar orang bodoh seperti itu? Keluar! Jika kamu ingin membunuhku, mari kita lihat apakah kamu mampu. Terkunci oleh pukulan yang begitu mengerikan, rambut panjang Liu Rujiao berdiri tegak, dan aura kematian yang kuat membuatnya mengaum. Dia memanggil semua kekuatan penglihatan, urat naga, dan bibit kekaisaran, dan dia menjentikkan telapak tangannya. Terbuka, teratai api mekar dengan cepat. Api tayin. Ketika dia melihat nyala api di telapak tangan Liu Rujiao, Guru Sihua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, mengenali asal mula nyala api tersebut. Naga hitam menghancurkan langit. Teratai api penghancur dunia. Saat keduanya meraung, di mata ketakutan banyak orang, naga yang menutupi langit dan teratai yang menelan langit bertabrakan dengan sengit. 5873. Boom! Naga raksasa itu bertabrakan dengan teratai dan bumi berguncang. Master Sihua membentuk segel dengan tangan dioknya, dan empat pilar kayu lahir di empat sudut arena pada saat yang berdiri. Bersamaan, membentuk penghalang empat arah. Segera setelah penghalang terbentuk, arena itu meledak menjadi bubuk. Di bawah pengaruh penghalang, kekuatan kekerasan melonjak ke langit, langsung ke langit, dan menembus dinding langit. Miliaran bintang terlihat samar-samar di kehampaan. Pada saat itu, semua orang berkuasa yang hadir tercengang. Bahkan orang-orang kuat di panggung Ratu Dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Pukulan ini sudah memiliki kekuatan untuk membunuh orang-orang kuat di level mereka. Bahkan Kaisar Dewa Mahkota Ungu terkuat pun tidak dapat menahan pukulan mengerikan seperti itu. Apakah ini benar-benar kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh dua anak kecil dari alam suci surgawi? Gemuruh Kekuatan kekerasan masih meningkat, seperti gunung berapi yang meletus. Riak-riak di kehampaan di atas kepala orang-orang menyebar terus-menerus, dan ribuan suara gemuruh datang. Pemandangan ini sangat menakutkan. Murid generasi muda tampak pucat saat ini. Jika Master Siwa tidak mengambil tindakan atas serangan mengerikan seperti itu, dampaknya saja mungkin sudah membunuh mereka. Ekspresi para ahli tingkat Kaisar Miao rumit, terutama mereka yang berada di puncak seperti Liu Minghao. Awalnya, kekuatan mereka berada di antara yang sederajat, dan yang mereka perebutkan hanyalah perbedaan sekecil apapun. Namun kini, melihat hantaman keras kedua orang ini, mereka merasa seolah-olah tiba-tiba dilempar ke dalam jurang, dan kini celahnya menjadi sangat menyedihkan. Ini baru sepuluh hari. Bagaimana sepuluh hari bisa menciptakan jarak yang begitu jauh? Apa yang terjadi di dalamnya? Setelah beberapa tarikan napas, kekuatan yang memancar akhirnya berubah dari kuat menjadi lemah. Lord Siwa melepaskan penghalang itu, dan gelombang udara yang mengerikan tiba-tiba melonjak. Bahkan jika itu adalah dampaknya, itu masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang mencekik. Ketika penglihatan mereka kembali, orang-orang menemukan bahwa arena aslinya telah lama runtuh dan digantikan oleh arena baru, di mana dua sosok yang malu terbaring tak bergerak. Lengan dan pinggang Liu Qingyu semuanya telah hilang, dan tubuhnya hangus dan terlihat sangat menyedihkan. Dan Liu Rujiao tidak jauh lebih baik. Separuh tubuhnya tertembus, dan dia terbaring miring, dengan retakan di sekujur tubuhnya, dan dia hampir meledak. Mereka masih hidup. Tak lama kemudian, orang-orang dengan gembira mengetahui bahwa kedua orang itu masih memiliki nafas kehidupan. Mereka terkejut dan bahagia. Merupakan keajaiban bahwa kedua orang itu masih hidup setelah pukulan yang begitu mengerikan. Baik itu Liu Qingyu atau Liu Rujiao, mereka telah menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat. Mereka akan menjadi pemimpin klan undet di masa depan. Jika mereka semua mati, ini akan menjadi masalah besar bagi klan undet. Kehilangan. Kaka. Saat ini, tubuh Liu Rujiao bergetar. Dia terus meronta, dan tubuhnya, yang hampir robo, perlahan berdiri dengan usahanya. Ketika Long Chen melihat adegan ini, dia terdiam sesaat. Dia memegang sehelai daun di tangannya dan pada saat yang sama berkata melalui jiwanya. Idiot, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu akan menamparkan wajah kaisarmu? Cepat berbaring. Liu Rujiao mencoba yang terbaik untuk berdiri. Itu sepenuhnya naluri orang kuat dan kebanggaan klan abadi. Tidak peduli lawan macam apa yang dia hadapi, dia akan berusaha sekuat tenaga. Dia tidak tahu bahwa Liu Qingyu sudah tidak bisa berdiri lagi. Setelah mendengar Long Chen menggunakan daun kehidupan untuk mengirimkan pesan kepadanya, Liu Rujiao tersadar dan tiba-tiba mengeluarkan setegup darah dan jatuh lagi. Setelah jatuh ke tanah kali ini, Liu Rujiao pingsan total dan tidak berpura-pura, karena dia memang telah mencapai batas kemampuannya. Liu Rujiao jatuh ke tanah, dan Tuan Si Hua menghela napas lega. Dia memandang Long Chen dan kemudian Liu Chang Tian, yang wajahnya pucat. Dia terbatuk kering dan berkata. Dalam pertempuran ini, keduanya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tidak ada yang bisa menekan satu sama lain, jadi mereka hanya bisa berdamai. Mendengar kata-kata Guru Si Hua, orang-orang kuat dari klan abadi menghela nafas lega. Jika Kaisar kalah, klan abadi akan tamat. Ini memang akhir yang terbaik. Namun, di antara orang-orang kuat klan abadi, dari atas ke bawah, tidak ada lagi yang berani meremehkan Long Chen. Mereka bahkan takut padanya dari lubuk jiwa mereka yang paling dalam. Hanya dalam sepuluh hari, Liu Rujiao berubah dan mengalahkan Liu Qingyu yang begitu kuat. Orang ini hanyalah monster. Jika kita berdamai satu sama lain dalam perang ini, maka tidak ada pihak yang akan kehilangan apapun dan keduanya akan menyelamatkan muka. Ini adalah hasil terbaik. Cu Yao dan Liu Ruyan saling memandang, dengan senyum lega di wajah mereka. Dengan cara ini, Liu Chang Tian mungkin tidak akan mempermalukan Long Chen. Namun, pada saat ini, Long Chen berkata, apakah terlalu tidak adil untuk membahas perdamaian. Begitu Long Chen mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua orang berubah. Jantung Tuan Si Hua berdebar kencang. Apa yang akan dilakukan anak ini? Dia tidak ingin Liu Chang Tian mengaku kalah dan mengakui bahwa dia adalah Lao Deng, bukan? Dan Liu Ruyan dan Cu Yao sangat ketakutan dengan kata-kata Long Chen sehingga mereka bisa meminjam keledai untuk menuruni bukit. Jadi apa yang Anda coba lakukan? Long Chen menghela nafas dan berkata, saya bekerja keras dan melatih Liu Rujiao siang dan malam selama sepuluh hari, sementara Liu Qingyu hanya mengajari saya selama tiga hari, tetapi keduanya terikat. Jelas aku kalah, aku akan memenuhi janjiku sekarang. Sambil berbicara, Long Chen berpura-pura keluar, dan pada saat ini, Liu Chang Tian akhirnya berbicara. Itu saja, ayo berhenti di sini. Setelah Liu Chang Tian selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Long Chen sengaja menyelamatkan mukanya? Selain itu, dengan tingkat kultifasinya, bahkan jika Long Chen diam-diam mengirimkan pesan kepada Liu Rujiao, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Dia tidak punya rasa malu untuk tinggal di sini, jadi dia harus pergi. Melihat Liu Chang Tian pergi, Tuan Siwa tersenyum seperti bunga dan suasana hatinya sedang baik. Dia diam-diam memberi isyarat jempol pada Long Chen. Gerakan Long Chen sangat indah. Orang jahat, aku takut setengah mati padamu. Liu Ruyan dengan ringan memukul Long Chen, dengan senyuman di wajahnya tetapi juga air mata. Dia benar-benar ketakutan setengah mati sekarang. Saat ini gelombang sudah ada orang-orang kuat dari generasi tua yang datang kering untuk menyembuhkan Liu Rujiao dan Liu Qingyu. Bagi klan undet, selama masih ada sedikit kehidupan, masih ada ruang untuk keselamatan. Kata, abadi, tidak digunakan tanpa alasan. Perang berakhir dan yang lainnya bubar. Hanya Tuan Siwa yang tetap tinggal. Semua orang menatapku dan aku melihatmu. Tiba-tiba semua orang tertawa. Tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Tuan Siwa selalu gelisah. Dia bahkan lebih cemas daripada Liu Ruyan. Untungnya, semua ini berada di bawah kendali Long Chen. Pada akhirnya, keharmonisan berakhir dengan bahagia. Tuan Siwa harus mengagumi Long Chen. Sarana dan kebijaksanaan Chen. Pada saat yang sama, dia juga mengerti apa yang dimaksud Long Chen ketika dia mengatakan, dia punya jalan, hari itu. Melalui pertarungan ini, dia juga menunjukkan bahwa dia tidak sedang menyombongkan diri. Dalam sepuluh hari, Liu Rujiao telah mengalami perubahan yang mengejutkan, yang tidak dapat dipercaya jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan Siwa memandang Long Chen dengan mata yang rumit. Tepat ketika dia hendak berbicara, ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia berkata sambil tersenyum. Kaisar telah memanggil kita. 5.874. Kuil ini tinggi di langit, dikelilingi oleh energi abadi. Melihat ke bawah dari sini, Anda dapat melihat seluruh wilayah hutan iblis abadi. Menatap ke langit, Anda bisa melihat pohon willow yang menjulang tinggi menjulur ke langit, dengan cabang-cabangnya menjulur hingga ke lautan bintang. Ketika Long Chen datang ke sini, dia terkejut dengan pemandangan di sini. Long Chen hanya pernah melihat pemandangan mengejutkan ini sekali. Yaitu melihat seluruh alam semesta dari sudut pandang kaisar naga kekacauan. Namun di langit terdapat titik-titik bintang, dan mata tidak bisa menjangkau jauh, karena jika dilihat jauh, ruang gelap seolah mampu memisahkan mata orang. Melahap jiwa. Sebelumnya, Long Chen tidak merasakan apa-apa, tetapi sekarang dia telah mencapai kondisi ini. Menghadapi ruang gelap itu, dia akan merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Liu Ruan dan Chu Yao juga terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Jelas sekali, ini adalah pertama kalinya mereka ke sini. Ini adalah tempat di mana kaisar-kaisar berlatih kultivasi. Sejauh ini, belum ada yang diundang ke sini kecuali saya. Lord Sihua tersenyum seperti bunga, bahagia seperti seorang gadis. Dia juga tidak menyangka Liu Chang Tian akan mengundang Long Chen dan yang lainnya ke sini, tetapi setelah memikirkannya, dia mengerti bahwa Long Chen telah memberi banyak wajah pada Liu Chang Tian, dan Liu Chang Tian juga orang yang sangat kuat. Seorang pria yang menolak untuk menyerah pada orang lain dan berperilaku seperti raja seharusnya. Dengan cara ini, Guru Sihua merasa lega sepenuhnya. Selama Long Chen tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Liu Chang Tian, Liu Chang Tian mungkin tidak akan terlalu mempermalukan Long Chen. Masalah Liu Ruan bisa dianggap sebagai solusi. Hasil yang bagus. Masuk. Pada saat ini, suara agung Liu Chang Tian terdengar. Lord Sihua menjulurkan lidahnya pada mereka bertiga dan mengangkat alisnya, menyuruh semua orang masuk dan berhati-hati dengan apa yang mereka katakan. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat Guru Sihua menunjukkan ekspresi nakal, dan dia merasa sedikit tidak nyaman saat ini. Namun, kalau dipikir-pikir, seharusnya Tuan Sihua sudah lama bersama Liu Ruan dan Chu Yao, dan dia juga dituntun kekurang serius. Long Chen mau tidak mau merasa sedikit lucu. Orang-orang dari klan abadi semuanya sangat sederhana dan tidak punya rencana. Saat memasuki aula utama, saya menemukan bahwa itu sangat sederhana. Kecuali delapan pilar naga emas yang menopang aula utama, hampir tidak ada yang lain. Ketika Long Chen melihat pola berbentuk naga yang hidup di pilar naga emas, jantungnya berdetak lebih cepat. Dia terkejut saat mengetahui bahwa pola naga yang diukir pada pilar naga seharusnya menjadi kekuatan magis klan naga yang tiada taraf. Karena Long Chen melihat seekor naga melonjak ke langit, mengangkat kepalanya dan menjelajahi cakarnya, dikelilingi oleh awan keberuntungan, dan ditutupi dengan cahaya kemasan. Itu adalah gerakan naga awan yang menawarkan cakarnya. Ketika Long Chen melihat pilar naga, matanya langsung tertarik. Dia bahkan lupa memberi hormat pada Liu Chang Tian yang sedang duduk bersila di tengah aula. Dia menatap kosong ke pilar naga tanpa bergerak. Pada saat itu, darah naga di tubuh Long Chen juga mulai aktif. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam, ini jelas merupakan kekuatan magis tertinggi dari klan naga. Dia belum pernah melihat banyak dari mereka. Bagaimana itu bisa muncul di klan mayat hidup? Debu Panjang Melihat Long Chen dalam keadaan linglung tetapi tidak memberi hormat pada Liu Chang Tian, yang terlalu kasar, Liu Ruan dengan lembut menarik Long Chen. Long Chen akhirnya sadar dan sedikit menangkupkan tangannya, saya telah bertemu kaisar. Untuk orang sombong seperti Liu Chang Tian, dia tidak akan menyukai Anda karena rasa hormat Anda, dia juga tidak akan merasa muak dengan Anda karena kekasaran Anda. Tidak peduli apa, dia meremehkanmu, dan Long Chen terlalu malas untuk melakukan terlalu banyak pekerjaan dangkal, tangani saja. Jika Anda ingin mendapatkan pengakuan Liu Chang Tian, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda. Segala sesuatu yang lain hanyalah awan. Semakin rendah hati Anda, dia akan semakin meremehkan Anda. Liu Ruan dan Cu Yao tidak memahami hal ini. Ketika mereka melihat Long Chen dengan santai menangkupkan tangannya dengan sikap menipu, hati mereka tiba-tiba naik ke tenggorokan. Mereka baru saja membuat awal yang baik, dan sesuatu tidak akan terjadi lagi. Batang! Namun, semuanya sesuai harapan Long Chen. Liu Chang Tian sama sekali tidak peduli dengan kedangkalan semacam ini. Di aula utama, di bawah pilar naga, Liu Chang Tian duduk bersila di atas kasur dan menatap semua orang. Sedikit mengangguk. Duduk! Sihua senang ketika dia mendengar bahwa Liu Chang Tian telah memberinya tempat duduk. Tampaknya dalam ingatannya, Liu Chang Tian tidak pernah mengizinkan siapapun duduk setinggi dia. Liu Ruan dan Cu Yao duduk dengan hati-hati. Jelas mereka sedikit gugup, tapi Long Chen duduk dengan murah hati. Setelah duduk, dia tidak lupa melihat sekeliling. Suasana tegang sama sekali tidak mempengaruhinya. Bukan padanya. Bolehkah saya bertanya, dari mana asalnya benda ini? Long Chen menunjuk ke arah Long Zhu dan mau tidak mau bertanya. Liu Ruan dan Cu Yao pusing. Mengapa orang bodoh ini menjadi seperti ini? Bagaimana kamu bisa berbicara begitu santai? Dia adalah kaisar klan abadi. Sekalipun dia harus bertanya, dia harus rendah hati dan penuh hormat. Mereka takut Liu Chang Tian akan langsung meledakkan Long Chen. Bukankah itu awal yang baik dan sia-sia? Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah Liu Chang Tian tidak marah ketika dihadapkan pada kekasaran Long Chen. Tetapi melihat ke arah Long Zhu dan berkata, Ini adalah peninggalan yang dipercayakan kepadaku oleh teman nagaku sebelum dia meninggal. Setelah itu, rasnya hancur total. Berbicara tentang ini, ekspresi kesepian muncul di wajah serius Liu Chang Tian. Sekarang sembilan langit telah terhubung, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan klan naga sekarang, dan di mana ortodoksinya. Saya ingin mengembalikan relik ini ke klan naga. Ortodoksi ada di sini, Long Chen menunjuk ke hidungnya dan berkata dengan serius. Liu Chang Tian mengerutkan kening dan memandang Long Chen dan berkata, Meskipun umat manusia tidak tahu malu, Anda bisa begitu tidak tahu malu, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda termasuk ras manusia dan dikenal sebagai ras naga ortodoks. Apakah ada orang di dunia ini yang tidak tahu malu seperti Anda? Petik 2 Melihat Liu Chang Tian memarahi Long Chen karena tidak tahu malu, Tuan Si Hua merasa lucu, sementara Liu Ruan dan Cu Yao tampak khawatir di wajah mereka dan tidak bisa tertawa sama sekali. Kamu tidak mengerti. Meskipun saya adalah ras manusia dan hanya memiliki sebagian darah naga di tubuh saya, darah naga saya adalah yang paling ortodoks, dan warisan yang saya terima juga paling ortodoks, dan sangat ortodoks. Sudah, kata Long Chen. Bagaimana cara membuktikannya, kata Liu Chang Tian. Sederhana. Saat Long Chen berbicara, dia menjentikan jarinya, dan setetes darah naga ungu terbang keluar dan mendarat di pilar naga. Gemuruh. Pilar naga emas tiba-tiba bergetar, dan kemudian pola naga di pilar naga tampak hidup. Suara omen naga yang memekakkan telinga gelombang bergema di aula, pola naga beredar, dan kekuatan magis pilar naga sebenarnya secara otomatis berevolusi di pilar naga. Di saat yang sama, ada kabut ungu di depan pilar naga. Ini adalah salah satu metode pewarisan darah naga yang unik. Gunakan esensi darah untuk mengaktifkan pilar warisan, lalu serap kabut darah. Dengan cara ini, Anda bisa mempelajari dan mewarisinya, yang lebih baik dari umat manusia. Warisannya lebih sederhana dan cepat. Namun, esensi dan darah yang dikeluarkan Long Chen terlalu langka, tidak cukup untuk menstimulasi kekuatan warisan kekuatan magis yang sebenarnya. Kabut darah menghilang begitu muncul. Tetesan darah naga Long Chen bukan untuk merangsang kekuatan magis Long Zhu, tetapi untuk membuktikannya kepada Liu Chang Tian. Liu Chang Tian adalah monster tua yang selamat dari era kekacauan, dan dia berhubungan baik dengan klan naga. Dia harus tahu bahwa untuk mengaktifkan kekuatan magisnya, dia harus menukar seluruh darah dan esensinya. Dan Long Chen hanya menggunakan setetes esensi darah untuk menggerakkan gerakan sebesar itu, yang membuktikan bahwa apa yang baru saja dikatakan Long Chen benar. Faktanya, Liu Chang Tian mengundang Long Chen ke sini karena dia ingin memverifikasi tebakannya. Kini, semuanya hampir sesuai dengan hasil yang diharapkannya. Liu Chang Tian memandang Long Zhu untuk waktu yang lama dan tiba-tiba berkata, Tuan Kaisar Naga Kekacauan, apakah kamu masih hidup? 5.875 Ketika dia mendengar kata-kata Liu Chang Tian, pikiran Long Chen semakin terkonfirmasi. Semua ini adalah ujian Liu Chang Tian terhadapnya. Kaisar Naga Kekacauan masih hidup, kata Long Chen. Setelah menerima jawaban Long Chen, meskipun Liu Chang Tian dan Lord Si Hua sudah siap, mereka tetap tidak bisa menahan jantung mereka berdebar kencang. Kaisar Naga Kekacauan adalah eksistensi yang terkenal di dunia. Liu Chang Tian tumbuh dengan mendengarkan legenda Kaisar Naga Kekacauan. Meskipun umat manusia pernah berdiri di puncak dari semua ras, dalam benak semua ras, hanya ras naga yang memenuhi syarat untuk berdiri di posisi tertinggi di dunia. Pada saat yang sama, semua ras dibatasi pada ranah Kaisar Manusia karena penguasa sembilan bintang. Ada banyak orang seperti Liu Chang Tian yang memusuhi umat manusia. Setelah menerima jawaban Long Chen, Liu Chang Tian mengangguk, dan rasa dingin serta arogansi di matanya sedikit melunak. Meskipun Long Chen tidak mengatakan apapun secara spesifik, tindakan dan kata-katanya sudah menunjukkan identitasnya sebagai penerus Kaisar Naga Kekacauan. Identitas ini saja sudah cukup untuk mengintimidasi semua orang. Meskipun Liu Chang Tian adalah Kaisar dari klan abadi, dia juga harus menjaga rasa hormat mutlak terhadap Kaisar Naga Kekacauan. Pada saat yang sama, Long Chen merasa jauh lebih nyaman dengan identitas ini. Dia sepertinya merasa bahwa identitas ini layak untuk status Liu Ruan. Apa hubunganmu dengan Kaisar dan Liu Chang Tian bertanya lagi? Long Chen tercengang. Pertanyaan ini ditanyakan terlalu tiba-tiba. Long Chen tidak bisa tidak melihat Liu Ruan dan Cu Yao. Mereka juga memandangnya. Dari ekspresi mereka, terlihat bahwa keduanya tidak ada yang mengungkapkan identitas alkemis Long Chen. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, bahkan jika Long Chen bisa membuat alkimia, orang biasa tidak akan bisa menghubungi Kaisar Alkimia sama sekali. Selain itu, Long Chen tidak pernah mengungkapkan masalah ingatan Kaisar Alkimia kepada siapapun. Melihat ekspresi kaget di wajah Long Chen, Liu Chang Tian juga tercengang, dan kemudian dia mengerti bahwa Long Chen tidak mengetahui rahasia darah ungu di tubuhnya. Karena kamu tidak tahu tentang ini, anggap saja aku tidak bertanya. Anda menyelamatkan muka saya selama kompetisi terakhir di atas ring, dan saya akan mengingatnya. Namun, jika Anda berpikir bahwa ini secara alami akan membuat saya menyerah dan menikahkan putri saya dengan Anda, Anda meremehkan saya, Liu Chang Tian. Kata Liu Chang Tian. Kalimat pertama membuat Liu Ruan dan yang lainnya sangat senang, namun kalimat berikutnya langsung membuat mereka bertiga merasa jantungnya berdebar-debar. Jika Liu Chang Tian mengira Long Chen mengancam, semuanya akan berakhir. Dengan harga diri Liu Chang Tian, dia tidak akan berkompromi dengan siapapun. Jika menurutmu begitu, kamu meremehkanku, Long Chen. Wanitaku, apakah kamu membutuhkan janjimu? Tidak peduli itu penipuan atau penculikan, saya akan mendapatkannya. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat saja. Long Chen berkata dengan nada menghina. Anda. Ini adalah pertama kalinya Liu Chang Tian mendengar kata-kata tak tahu malu dalam hidupnya, dan dia hampir tertawa karena marah. Saya telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat orang yang tidak tahu malu seperti Anda. Tidak ada rasa malu untuk mengatakannya secara terang-terangan dan alami. Long Chen berkata dengan nada menghina, untuk wanita yang kamu cintai, apalagi memiliki reputasi yang tidak tahu malu, bahkan jika kamu menjadi musuh seluruh dunia, lalu kenapa? Kata-kata Long Chen menyentuh hati nona si Hua. Dalam benaknya, dia tidak mengerti bahwa seseorang benar-benar bisa sampai pada titik ini demi cinta. Dan tubuh halus Liu Ruan sedikit gemetar. Pada saat itu, Long Chen tiba-tiba bersinar terang di hatinya, dan kekhawatiran serta ketakutan di hatinya terhapus. Long Chen berani menghadapi tantangan seluruh dunia untuknya, tidak bisakah dia menahan penindasan dari ayahnya? Mari kita menipu anak-anak saja. Bagaimana kami bisa mempercayai perkataan umat manusia? Liu Chang Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin ketika dia melihat wajah Liu Ruan yang tergerak. Hei, bagaimana orang yang tidak berperasaan bisa mendengarkan perkataan orang yang tidak berperasaan? Long Chen terkekeh. Tidak peduli betapa bodohnya Liu Chang Tian, dia masih tahu bahwa Long Chen mengatakan bahwa dia adalah katak di dalam sumur dan berbicara di laut, dan Xia Chong ada di dalam es. Anak ini terlalu sombong. Ini jelas merupakan ejekan terhadap dirinya dan kurangnya pemahamannya tentang emosi. Wajah Liu Chang Tian menjadi gelap saat itu, dan suasana dia olah langsung turun ke titik beku. Namun, Long Chen tidak takut sama sekali dan berkata dengan tenang, jika suatu hari kamu menjalani hidup dan mati demi Guru Si Hua dan menyerahkan hidupmu demi dia, belum terlambat untuk mengejeku lagi. Kehidupan Kaisar adalah milik klan abadi. Tujuannya adalah memimpin seluruh klan abadi menuju kejayaan. Dia memikul misi besar untuk menghidupkan kembali klan abadi. Bagaimana dia bisa menyerahkan nyawanya yang berharga untuk wanita sepertiku? Tuhan akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan membalas ke Long Chen. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak menyapu satu rumah, mengapa menyapu dunia? Jika Anda bahkan tidak bisa melindungi wanita Anda sendiri, mengapa harus melindungi seluruh kelompok etnis? Jika Anda bahkan tidak bisa menjaga martabat kekasih Anda, bagaimana Anda bisa membiarkan klan abadi meneruskannya dengan bangga? Petik 2. Ketika Long Chen mengatakan ini, nyonya Si Hua tiba-tiba menjadi cemas. Dia hendak membantah Long Chen, tapi Liu Chang Tian mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Meskipun kamu sangat menyebalkan, menurutku perkataanmu masih masuk akal. Terakhir kali, Si Hua maju mewakili saya dan memang dianiaya. Ini memang salahku. Petik 2. Yang Mulia Kaisar, Lord Si Hua tercengang. Liu Chang Tian memandang Lord Si Hua dengan kelembutan yang langka di matanya. Si Hua, bawa mereka berdua keluar sebentar. Ada yang ingin kukatakan dan aku ingin berbicara dengan Long Chen sendirian. Melihat mata lembut Liu Chang Tian, Tuan Si Hua tidak bisa menahan gemetar. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Liu Chang Tian memperlakukannya seperti ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Akhirnya, mereka bertiga meninggalkan Aula, hanya menyisakan Long Chen dan Liu Chang Tian. Untuk sesaat, Aula menjadi sangat sunyi. Anda tidak ingin membunuh orang dan membungkam mereka, bukan? Long Chen mau tidak mau merasa sedikit takut saat melihat Liu Chang Tian memelototinya. Liu Chang Tian tidak menjawabnya secara langsung. Dia memandang Long Zhu dan berkata, Saya pernah memiliki seorang wanita yang saya cintai, dan seperti Anda, saya dapat menyerahkan hidup saya untuknya tanpa ragu-ragu. Sayang sekali dia berasal dari klan naga dan saya dari klan abadi. Kami memiliki status yang sama dan keduanya memikul tanggung jawab dan misi yang besar. Berbicara tentang ini, Liu Chang Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Ketika Long Chen mendengar ini, dia merasa sedikit tidak nyaman. Liu Chang Tian telah menceritakan semua rahasianya, jadi dia tidak benar-benar ingin membunuhnya. Kalau aku punya keberanianmu saat itu, mungkin endingnya tidak akan seperti ini. Pada akhirnya, dia meninggal dengan penyesalan yang tak ada habisnya, dan saya bertahan dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Setiap kali saya memikirkannya, hati saya sakit. Kamu bilang aku tidak berperasaan karena aku tidak berani menyentuh perasaan itu. Umat manusia, Anda benar-benar melakukan banyak kerugian bagi orang lain. Cinta itu seperti pisau yang membunuh orang tanpa darah. Desahan Liu Chang Tian bergema di seluruh aula. Long Chen terdiam. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dibalik kekejaman Liu Chang Tian adalah cinta sejati yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak ingin orang lain mengalami rasa sakit yang dia alami. Kekejaman saya telah menyakiti Si Hua. Cinta seharusnya tidak begitu rendah hati, apalagi semacam rasa kasihan dan penghargaan, sayang. Berbicara tentang guru Si Hua, suara Liu Chang Tian penuh dengan rasa sakit dan rasa bersalah. Mendengar ini gelombang Long Chen segera mengerti bahwa orang yang dicintai Liu Chang Tian adalah orang yang mempercayakan Long Su kepadanya. Dia tinggal di sini sepanjang tahun, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki perasaan yang mendalam. Tidak dapat dipisahkan. Sekarang, kata-kata Long Chen menggugah pikirannya. Kaisar yang sombong ini hanyalah orang biasa yang tergila-gila pada saat ini. Alasan mengapa orang tidak bisa merasakan kebahagiaan adalah karena mereka merasa semua yang dimilikinya dianggap remeh. Hanya ketika dia kehilangan apa yang pernah dia miliki barulah dia menyadari betapa berharganya hal itu. Jika Anda pernah kehilangannya sekali, Anda harus tahu bahwa sekuat apapun Anda, Anda tidak dapat menahan dua pukulan seperti itu. Kata Long Chen. Liu Chang Tian mengangguk. Rahasia ini telah ada di hatinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah dia mengatakannya, dia merasa jauh lebih santai. Meskipun Long Chen menyebalkan, Long Chen dapat memahami setiap kata yang diucapkan Liu Chang Tian, yang memberi Liu Chang Tian, yang selalu kesepian, ilusi orang kepercayaan. Mengambil nafas dalam-dalam, Liu Chang Tian menenangkan suasana hatinya, menoleh untuk melihat Long Chen dan berkata, Ayo buat kesepakatan. 5.876. Saya menolak. Ketika dia mendengar kata, kesepakatan, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Liu Chang Tian tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, apakah menurut Anda saya akan berdagang dengan putri saya? Tidak, Long Chen tercengang. Tentu saja tidak, menurutmu aku ini siapa? Liu Chang Tian sangat marah hingga dia hampir mengutuk kata, Aku. Tapi meski dia mengucapkan dua kata ini, itu tidak salah. Bagaimanapun, dia adalah calon ayah mertua Long Chen, jadi tidak ada yang salah dengan dua kata ini. Long Chen tiba-tiba merasa malu dan dengan cepat meminta maaf sambil tersenyum. Maaf, maaf, ini salahku. Itu sangat tidak sopan. Melihat wajah Long Chen yang tersenyum, kemarahan Liu Chang Tian sedikit meredah dan dia mendengus. Meskipun pilar naga ini milik klan naga, aku telah menyimpannya selama bertahun-tahun dan aku pasti tidak bisa membiarkanmu mengambilnya dengan sia-sia. Saya dapat mengizinkan Anda untuk memahami kekuatan magis klan naga, tetapi sebagai gantinya, Anda harus melatih semua pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Miao dari klan Ming Liu abadi saya untuk menjadi sekuat Liu Rujiao. Petik 2 Ketika Long Chen mendengar ini, dia segera mengerti bahwa ayah mertua ini bukanlah pemilik yang murah hati dan tidak mudah untuk mengambil barang-barangnya. Long Chen merenung sejenak dan berkata, Saya akan melatih orang lain seperti Liu Rujiao, tapi saya tidak bisa menjamin apakah saya bisa mencapai levelnya. Long Chen juga mengawasinya. Lagipula, lebih baik menjadi penjahat dulu dan kemudian menjadi pria sejati, jangan sampai dia tidak bisa mencapai ketinggian itu karena bakat pribadinya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Iya, Liu Chang Tian mengangguk, meskipun dia sangat tenang di permukaan, jauh dilubuk hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia secara diam-diam. Dia tidak tahu metode Long Chen dalam melatih Liu Rujiao. Dengan harga dirinya, dia pasti tidak akan mengintip rahasia Long Chen, dan dia bahkan tidak akan membiarkan Master Si Hua melihatnya. Liu Qingyu kalah kali ini, dan dia sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia sangat ingin tahu tentang bagaimana Liu Rujiao menjadi lebih kuat. Sekarang Long Chen telah setuju, tujuannya telah tercapai, dan dapat dikatakan bahwa semua orang bahagia. Ketika pintu istana terbuka, Liu Ruan dan dua orang lainnya dengan cemas mondar-mandir di luar istana. Ketika mereka melihat Long Chen dan Liu Chang Tian berjalan keluar istana berdampingan, mereka bertiga terkejut, dan Guru Si Hua bahkan memiliki sesuatu di matanya. Ada ekspresi tidak percaya. Yang paling tidak bisa dia percayai adalah ada senyuman di wajah Liu Chang Tian. Tampaknya Liu Chang Tian tidak tersenyum lebih dari lima kali sejak dia mengenalnya. Liu Chang Tian tampaknya sedang dalam suasana hati yang bahagia hari ini. Ia bukan lagi tak bernyawa, namun tampak berseri-seri. Temperamennya juga menjadi lebih baik, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Setelah meninggalkan Aula Utama, Long Chen sengaja tertinggal setengah langkah di belakang Liu Chang Tian, diam-diam mengulurkan tangan, dan membuat isyarat kemenangan terhadap Liu Ruyan. Meskipun tindakan ini pasti tidak dapat disembunyikan dari Liu Chang Tian, Long Chen percaya bahwa dia pasti tidak mengerti apa maksud dari gerakan ini. Melihat gerakan Long Chen, Liu Ruyan dan Cu Yao tiba-tiba menunjukkan senyuman lega. Pada saat yang sama, mereka sangat mengagumi Long Chen. Saya khawatir hanya Long Chen yang dapat mengubah Liu Chang Tian sejauh ini. Selesai. Di luar Aula Utama, bintang-bintang bersirkulasi, dan semua orang melayang di alam semesta. Melihat pemandangan di sekitarnya, orang pasti merasa tidak berarti. Anak-anak, bekerja keraslah untuk tumbuh dewasa. Meski Anda sedikit tidak yakin, Anda harus mengakui bahwa masa depan adalah milik Anda. Kami orang tua tidak tahu berapa lama kami bisa menolakmu. Liu Chang Tian memandangi titik-titik kegelapan di langit berbintang, seperti mata monster, menatap tempat ini dari kejauhan, dalam dan berbahaya, membuat orang bergidik. Mendengar nada bicara Liu Chang Tian, Liu Ruyan dan Cu Yao merasa terkejut. Sekuat Liu Chang Tian, dia akan mengucapkan kata-kata yang menyedihkan. Tapi nyonya si Hua tampak tenang. Dia melihat punggung tinggi Liu Chang Tian, matanya penuh kelembutan dan kekaguman. Dia tidak peduli dengan bahaya di luar angkasa. Selama dia bisa bersama Liu Chang Tian, dia akan melakukan apa saja. Takut pada segalanya. Tuanku, apa yang ada di langit yang dalam? Long Chen mau tidak mau bertanya. Liu Chang Tian berbalik, menatap Long Chen dan berkata, tidak peduli apa itu, kamu hanya perlu tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa untukmu dan dunia ini. Jantung Long Chen berdetak kencang. Nada suara Liu Chang Tian sama dengan suara misterius itu. Dia selalu mengatakan bahwa waktunya hampir habis. Mungkinkah dia merujuk pada hal yang sama? Jangan membicarakan topik berat ini. Saya benar-benar ingin tahu apa maksud Anda ketika Anda menyebut saya orang tua hari itu. Liu Chang Tian tiba-tiba mengubah kata-katanya. Nima, pergantian peristiwa ini terlalu cepat. Apakah kamu tidak siap sama sekali? Long Chen terdiam. Kepala Liu Chang Tian melompat begitu cepat hingga tidak ada tanda sama sekali. Chu Yao dan Liu Ruyan juga terbunuh dan tertangkap basah. Tadinya mereka tenang dan tenang, tapi tiba-tiba mereka menjadi tegang lagi. Jika Anda memiliki hati yang buruk, Anda harus segera mengatasinya. Kamu bercanda? Bagaimana aku bisa memarahimu? Long Chen tiba-tiba berkata dengan canggung. Tapi dia tahu bahwa begitu Liu Chang Tian bertanya, mustahil baginya untuk bersikap samar-samar. Tidak ada ruang bagi kotoran di mata orang ini. Long Chen berkata dengan serius. Dalam umat manusia, lampu adalah simbol kecemerlangan. Mereka membakar diri mereka sendiri dan menerangi orang lain, sama seperti Anda menggunakan kecemerlangan Anda sendiri untuk menunjukkan jalan ke depan bagi klan mayat hidup. Lao Deng mengacu pada jenis gelar kehormatan yang telah mencapai tingkat senioritas, kualifikasi, dan kontribusi tertinggi. Petik 2. Pegang rumputnya, Long Chen, kamu benar-benar tidak tahu malu. Pada saat ini, suara menghina Qian Kun Ding datang dari ruang yang kacau. Ia baru saja mendengar penjelasan Long Chen tentang Lao Deng sebagai kutukan. Kini sudah menjadi kata-kata pujian di mulutnya gelombang yang terpenting penjelasannya nyaris sempurna dan tanpa celah. Sejak lahirnya Qian Kun Ding hingga sekarang, dia belum pernah bertemu dengan orang yang tidak tahu malu seperti itu. Seseorang yang beradaptasi begitu cepat. Benar-benar. Liu Chang Tian memandang Long Chen dan berkata sambil tersenyum tipis, jelas dia tidak mudah dibodohi. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja itu benar. Saat lampu lama menyala, ia akan terus menambahkan minyak agar mekar hingga kecerahan maksimal. Yu, untuk menambah bahan bakar pada lampu untuk membantu kekuatannya, memperpanjang kelangsungannya, dan menambah energinya. Oleh karena itu, kita sering berteriak, ayo lampu tua, ayo lampu tua. Petik 2 Melihat Long Chen mengatakannya dengan serius dan serius, sepertinya kalimat ini bukanlah sebuah kutukan, namun nada dan ekspresi Long Chen hari itu selalu terasa bahwa kata ini bukanlah kata yang baik. Namun, dengan penjelasan Long Chen, Liu Chang Tian dengan mudah menerimanya dan berhenti mengejarnya. Melihat si bodoh itu sudah berakhir, Long Chen diam-diam menyekat tangannya dengan keringat dingin. Kata orang dahulu mendampingi seorang raja ibarat mendampingi seekor harimau. Itu benar sekali, watak ini sungguh aneh. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Liu Chang Tian berkata dengan serius. Awalnya, saya memiliki rencana untuk diterapkan setelah anak-anak maju ke alam kaisar manusia. Namun, tampaknya rencana tersebut dapat dimajukan sekarang. Long Chen, tolong cepat. Saya punya tugas penting untuk Anda. Petik 2 Tuanku, terlepas dari perintah Anda, menantu laki-laki saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Long Chen memberi hormat dengan tergesa-gesa, tampak setia. Liu Chang Tian melirik Long Chen ke samping. Orang ini sangat pintar. Dia memanjat segera setelah dia diberi tiang. Dia menyegel hubungan itu hanya dengan satu kalimat tanpa memberinya kesempatan untuk menolak. Liu Chang Tian tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi. Setelah Liu Chang Tian pergi, Liu Ruan dan Cu Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke girangan dan melemparkan diri ke pelukan Long Chen. 5.877 Ketika diketahui bahwa semua ahli tingkat Kaisar Miao harus dilatih oleh Long Chen, banyak orang yang merasa marah pada awalnya. Bagaimana klan undet yang besar bisa digerakkan oleh umat manusia? Tetapi ketika mereka memikirkan Liu Rujiao, kekuatan tempurnya yang menakutkan, dan gerakan terakhirnya dari kekuatan magis penghancur dunia, mereka semua merasa bersemangat. Tentu saja, tidak masalah mereka menginginkannya atau tidak, karena ini adalah perintah Kaisar. Demi keamanan dan kerahasiaan mutlak, Liu Chang Tian mengatur tempat untuk Long Chen sendirian. Dikelilingi oleh pegunungan dan dikelilingi oleh banyak penghalang. Tidak seorang pun kecuali Tuan Si Hua yang diizinkan memasukinya. Meskipun Liu Chang Tian percaya bahwa klan abadi tidak akan pernah memiliki pengkhianat, klan abadi sangat kekurangan formasi dan dapat dengan mudah dimata-matai dari jarak jauh. Hal ini dilakukan demi keamanan mutlak. Keamanan mutlak ini, di satu sisi, mengacu pada klan undet, dan di sisi lain, juga untuk Long Chen. Long Chen mampu memperlihatkan kemampuan yang menantang surga kepada klan mayat hidup, yang juga menunjukkan bahwa Long Chen benar-benar bisa memberikan semua yang dia miliki untuk Liu Ruyan. Justru karena inilah Liu Chang Tian, yang selalu sangat menjijikkan terhadap umat manusia, akan menerima Long Chen. Jika tidak, bahkan jika Long Chen memiliki identitas penerus kaisar naga kekacauan, dia tidak boleh membelinya. Di antara pegunungan, sebuah puncak mengjulang ke langit, berdiri sendiri di antara pegunungan. Di sekitar puncak, ada hujan cahaya hijau samar yang turun, merusak ruang dan menghalangi semua mata yang mengintip. Di puncak gunung, tujuh pohon berlapis harta karun bermekaran, dan mahkota besarnya menutupi sebagian besar gunung. Di bawah pohon kaca, banyak bibit kaisar yang kuat dari klan abadi sedang melihat pohon kaca besar dengan wajah terkejut. Banyak orang mulai membicarakannya. Mereka berdua gugup dan menantikannya. Berdengung. Saat semua orang berbicara, sesosok muncul di depan semua orang, Liu Rujiao lah yang mengalahkan Liu Qingyu. Liu Rujiao melihat ke arah kerumunan dan berkata, semuanya, hari ini adalah hari pertama pelatihan kita. Saya akan bertanggung jawab atas semuanya di sini. Petik 2. Tunggu, kenapa kamu? Di mana Longchen? Liu Qingyu adalah orang pertama yang berdiri. Nada suaranya tidak sopan. Jelas sekali bahwa dia masih merenungkan kekalahannya di tangan Liu Rujiao. Mulai sekarang, kamu sebaiknya menambahkan kata, dewasa, setelah Longchen, kalau tidak, itu akan terlalu kasar. Liu Rujiao memandang Liu Qingyu dan berkata dengan dingin. Kamu, dia pantas mendapatkannya. Liu Qingying sangat marah. Jika menurutmu dia tidak layak, kamu bisa keluar, tidak ada yang akan menghentikanmu. Liu Rujiao berkata dengan dingin. Ekspresi Liu Qingyu berubah dan tinjunya langsung mengepal. Apa, tidak meyakinkan, lalu aku akan membiarkanmu merasakan kegagalan lagi. Kali ini, aku akan membantumu. Liu Rujiao mencibir. Kamu bertindak terlalu jauh. Liu Qingyu berteriak dengan marah dan hendak mengambil tindakan, tetapi saat ini Liu Minghao berdiri. Leng berteriak. Qingyu, tenanglah, apakah kamu ingin melawan keinginan kaisar? Tapi Liu Rujiao, dia jelas-jelas penjahat. Liu Qingyu menunjuk ke arah Liu Rujiao dan berkata dengan ekspresi sedih. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih baik daripada Liu Minghao, dia tahu bahwa potensi Liu Minghao luar biasa. Posisi nomor satu ini mungkin masih menjadi miliknya di kemudian hari, dan ia tidak berani terlalu lancang. Rujiao benar. Saat menghadapi yang kuat, Anda perlu menjaga rasa kagum dan rendah hati. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan mengalahkan Rujiao, lalu biarkan Rujiao memanggil Anda Tuan Qingyu. Alih-alih bersikap sombong, hal ini hanya akan menunjukkan ketidakmampuan dan kerendahan hati kita. Kata Liu Minghao. Setelah mendengar kata-kata Liu Minghao, semua orang tidak bisa tidak mengaguminya. Liu Minghao benar-benar layak menjadi orang nomor satu dalam daftar untuk waktu yang lama. Pikiran dan pengetahuannya saja sudah cukup untuk membuat orang terkesan. Liu Rujiao mengangguk. Dia selalu sangat yakin pada Liu Minghao. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia merasa sedikit malu. Dia berkata, Alasan mengapa Longchen tidak datang bukan karena aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku khawatir kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Jika ada sesuatu yang kamu tidak tahan, katakan saja secara langsung. Liu Minghao berkata sambil tersenyum. Kata Longchen, orang-orang di level kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingannya. Liu Rujiao berkata sambil tersenyum pahit. Ini, terlalu sombong. Kamu sangat gila. Bukankah ini sengaja mempermalukan? Untuk sesaat, orang-orang kuat dari klan abadi dipenuhi amarah. Ini pasti terlalu gila. Longchen mengira kamu akan mengatakan hal seperti itu, lalu dia berkata, Saya harap kami tidak marah, karena apa yang dia katakan itu benar. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa perkataannya tidak ditujukan kepada satu orang saja, melainkan kepada kita semua. Liu Rujiao menghela nafas. Liu Rujiao, kamu juga ahli terbaik dari klan abadi kami. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia mempermalukan kita seperti ini? Seorang murid berkata tidak puas. Apa yang bisa saya lakukan? Di tangannya, saya tidak bisa bertahan dalam tiga gerakan sama sekali. Saya ingin membantah, tetapi pertama-tama saya harus memiliki kekuatan itu. Liu Rujiao berkata dengan marah. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut sesaat. Orang ini menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Kita semua telah tertipu olehnya. Sebenarnya, aku sudah lama tidak menyukainya, tapi, apa yang bisa kulakukan? Liu Rujiao berkata dengan ekspresi sedih. Dia memberitahu semua orang bahwa baru saja, dia telah pindah dengan Longchen karena kata-katanya yang meremehkan banyak kaisar dari klan abadi. Hasilnya, Longchen menaklukannya dengan gerakan pertamanya. Mengetahui bahwa dia tidak yakin, dia mencoba lagi, tetapi dengan gerakan keduanya, Longchen mengetuk alisnya. Semua orang melihat alis Liu Rujiao dan melihat titik hitam terbakar. Baru pada saat itulah mereka percaya bahwa apa yang dikatakan Liu Rujiao adalah benar. Pada saat yang sama, mereka juga memahami bahwa Liu Rujiao masih bersama mereka. Saudari Ruyan diam-diam memberitahuku di belakangku bahwa Longchen adalah yang terbaik dalam menyamar, dan kartu truf aslinya tidak akan diketahui orang lain. Dengan kata lain, kekuatan yang kita lihat di permukaan hanyalah puncak gunung esnya. Kalau tidak, bagaimana kaisar bisa membiarkan dia mengajari kita? Seberapa bijaksanakah kaisar? Pasti ada makna mendalam di dalamnya. Petik 2 Setelah mendengarkan kata-kata Liu Rujiao, semua orang terkejut. Apakah pria berpenampilan menjijikan ini benar-benar kuat? Anda tahu, dia bahkan bukan seorang bibit kaisar. Tapi pikirkan betapa cerdasnya kaisar. Jika Longchen tidak memiliki kemampuan nyata, bagaimana dia bisa membiarkan kaisar miau dari klan abadi belajar dari ras manusia? Ketika mereka memikirkan hal ini gelombang soverse.com gelombang, perlawanan mereka tiba-tiba menurun drastis. Di saat yang sama, mereka juga memiliki keinginan kuat untuk menang. Mereka ingin mencoba melihat apakah Longchen benar-benar kuat. Oke, jangan mengatakan banyak hal yang tidak berguna. Besiaplah, pelatihan akan segera dimulai, kata Liu Rujiao. Apa yang sedang kamu persiapkan? Semua orang bertanya. Bersiap untuk mati, kata Liu Rujiao. Petik 2 petik 2. Berdengung. Pada saat ini, tujuh pohon harta karun berkilau bergetar, dan cahaya ilahi tujuh warna menyelimuti semua orang dalam sekejap. Ah! Dalam sekejap, banyak orang berteriak, dan mata semua orang dipenuhi ketakutan. Anda bisa melihat ketakutan dan rasa malu di mata mereka. Senyuman tiba-tiba muncul di wajah Liu Rujiao, saya merasa lega saat melihat Anda berada dalam situasi yang buruk. 5.878 Apa yang terjadi? Apa itu? Apakah aku sudah mati, atau kita semua sudah mati? Di babak pertama, semua orang termasuk Liu Minghao dan yang lainnya diutus. Orang sekuat Liu Minghao, Liu Qingyu dan lainnya hanya bertahan setengah nafas lebih lama dari yang lain. Ketika Liu Rujiao melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Long Chen benar, jenius klan abadi memang kuat, tapi tidak ada gunanya. Anda mempunyai emas dan perak, tetapi Anda hidup mengemis. Anda tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan besar Anda untuk memadatkannya menjadi sangat mematikan. Dalam menghadapi kematian mutlak, mereka tampak begitu rapuh. Bahkan jika mereka sekuat Liu Minghao dan Liu Qingyu, mereka tidak berbeda. Dalam menghadapi kematian, semua makhluk hidup adalah setara. Bahkan ada beberapa orang berkuasa yang lebih buruk dari orang biasa. Mereka lebih panik dan lebih cepat mati. Menghadapi ekspresi ngeri dan ketakutan dari Liu Qingyu dan yang lainnya, Liu Rujiao menyingkirkan kesombongan dan sikap dinginnya sebelumnya, dan malah menjadi lebih tenang dan lembut, dan berkata, Ini adalah cara Long Chen berkultivasi. Musuh-musuh sengit di dalamnya adalah semua jiwa yang mati di bawah tangan Long Chen. Trik mereka ditiru oleh pohon keramat ini dan dimasukkan ke dalam dunia pohon keramat. Di dunia pohon suci, kita akan menyelesaikan transformasi pertama kita dalam hidup. Petik 2 Mendengar kata-kata Liu Rujiao, jantung Liu Qingyu dan yang lainnya berdebar kencang, dan rasa tidak percaya muncul di wajah mereka. Mereka semua mati di tangan Long Chen. Kamu tidak perlu kaget, apalagi ragu, musuh yang kamu temui semuanya adalah orang-orang yang dibunuh oleh Long Chen. Selain itu, izinkan saya memberitahu Anda berita tidak menyenangkan lainnya. Ruang pohon ilahi dibagi menjadi tujuh tingkat, dengan tingkat kesulitan yang semakin meningkat. Ini baru tingkat kelima, kata Liu Rujiao. Ruang pohon suci diberi nama oleh Liu Rujiao sendiri. Long Chen tidak memberitahunya nama pohon berlapis tujuh harta karun. Tidak nyaman bagi orang untuk mengetahui nama ini. Mendengar kata-kata Liu Rujiao, semua orang merasa tidak nyaman. Mereka tahu bahwa Liu Rujiao tidak akan berbohong kepada mereka. Mereka semua adalah jenius yang tiada taranya, dan Kaisar Miao dari klan abadi sangat menderita di sini. Tiba-tiba, kepercayaan diri saya terpukul. Kamu tidak perlu bersedih, apa yang kamu alami adalah apa yang aku alami. Long Chen berkata bahwa jika Anda belum mengalami perjuangan yang menyakitkan di dalam kepompong, Anda tidak akan bisa mengantarkan pencapaian gemilang dengan mengubah kepompong menjadi kupu-kupu. Tak ada hasil tanpa usaha. Tidak banyak jalan pintas dalam jalur latihan spiritual. Kalaupun ada, Anda harus membayar harganya di masa depan. Dalam kata-katanya, kita hanya mengambil terlalu banyak jalan pintas, jadi kita perlu menggunakan cobaan kematian untuk melemahkan fondasi, jiwa, dan kemauan kita. Meski sedikit menyakitkan, namun Anda bisa melihat hasilnya. Liu Rujiao berkata sambil tersenyum bangga. Prajurit dari klan abadi bahkan tidak takut mati, jadi mengapa mereka takut akan rasa sakit? Rujiao, lanjutkan, selama kamu mempraktikan keabadian, berlatihlah untukku sampai mati. Saya ingin pergi ke lantai tujuh. Darah Liu Qingyu terbakar, dan dia berteriak. Ketika mereka mengira Liu Rujiao bisa mencapai kekuatan tempur yang begitu menakutkan hanya dalam sepuluh hari, darah semua orang mendidih karena kegembiraan. Mereka tidak lagi takut, tetapi semakin menantikannya. Prajurit klan abadi, ayo kita menyerang bersama. Liu Rujiao berteriak, dan cahaya ilahi dari tujuh pohon berlapis harta karun jatuh, membungkus semua orang sekali lagi. Engah kepulan-kepulan. Di ruang Kibao, terjadi pembunuhan tanpa akhir, dan semua jenis makhluk seperti dewa yang ganas. Setiap kali mereka mengambil tindakan, mereka akan menggunakan jurus pamungkas yang paling kuat dan paling kejam. Banyak makhluk yang tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi gerakan mereka sangat ganas dan kuat, dan tingkat mematikannya luar biasa. Selain itu, mereka sama sekali tidak takut mati, dan sifat mematikannya sangat menakutkan. Tidak apa-apa jika ada satu atau dua, tapi makhluk-makhluk ini datang seperti air pasang, dan tidak ada yang bisa menahannya. Orang-orang kuat dari klan undet tidak bisa menghentikannya sama sekali. Liu Qingyu melepaskan jurus pamungkasnya dengan gila-gilaan, tetapi energi pedang langsung menembus kepalanya dan diusir dari ruang Kibao. Saya persen. Liu Qingyu terbunuh, dan dia sangat marah hingga dia mengutuk tanpa istirahat. Dia meraung dan bergegas ke ruang Kibao lagi. Dia kebetulan melihat kultifator pedang, dengan gila-gilaan membantai orang-orang kuat dari klan undet. Melihat murid-murid klan undet dihancurkan oleh energi pedang dan berubah menjadi cahaya putih dan menghilang satu demi satu, dia menjadi marah dan menyerang ke arah pembudidaya pedang. Akibatnya, dia hanya berlari ke belakangnya dan hendak melakukan serangan diam-diam, tapi pendekar pedang itu menebas dengan pedangnya tanpa menoleh ke belakang. Uff! Liu Qingyu langsung terbelah menjadi dua bagian dengan pedang. Ketika Liu Qingyu terbunuh, seruan kebencian Liu Rujiao terhadap baja tidak terdengar dari kejauhan, idiot, seorang pendekar pedang tidak bisa diserang dengan serangan diam-diam. Saya tidak percaya. Liu Qingyu meraung dan bergegas ke ruang kibau lagi. Akibatnya, dia baru saja menentukan posisi kultifator pedang dan hendak pergi. Tiba-tiba angin dingin menerpa lehernya dan bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuhnya. Lalu lehernya terasa dingin dan kepalanya berputar. Dia melihat tubuhnya yang tanpa kepala. Saya tanda pagar Akeong. Liu Qingyu diusir dari ruang kibau lagi. Rambut panjangnya berdiri tegak dan matanya merah. Dia hampir menjadi gila dan bergegas ke ruang kibau lagi. Engah kepulan-kepulan. Liu Qingyu bangga dan tidak yakin, tapi ruang kibau ini penuh dengan ketidakpuasan. Liu Qingyu memiliki kekuatan yang hebat, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dia dibunuh berkali-kali dengan cara yang membingungkan, dan dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Liu Qingyu meraung berulang kali, dan Liu Minghao serta yang lainnya tidak lebih kuat darinya. Dalam beberapa napas, dia dikirim puluhan kali, dan Liu Minghao juga menjadi marah. Tapi dia lebih tenang dari Liu Qingyu. Dia telah memikirkan metode serangan orang-orang kuat ini, dan pada saat yang sama, dia juga memikirkan kekurangannya sendiri, terus-menerus mengubah metode bertarungnya untuk beradaptasi dengan pertarungan kelompok yang kacau ini. Di ruang kibau, metode bertarung mereka tampak monoton dan kekanak-kanakan. Menghadapi makhluk menakutkan itu, mereka dibantai secara sepihak. Sebagai pemimpin klan abadi, Liu Minghao tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki wawasan dan analisis yang kuat. Hanya dengan satu batang dupa, dia secara bertahap menguasai ritme pertempuran gelombang saya bisa tinggal di kibau spes untuk satu tarikan napas. Ketika Liu Rujiao melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Liu Minghao adalah seorang jenius sejati, dia tidak dapat membandingkannya, dan Liu Qingyu bahkan lebih idiot, tanpa otak sama sekali. Liu Rujiao memasuki ruang kibau, terus-menerus menghindari berbagai serangan, sesekali melakukan serangan balik, dan membunuh para penyerang. Misinya adalah untuk melindungi pertumbuhan setiap orang, jangan sampai ada orang yang terpukul terlalu keras dan menyerah pada diri mereka sendiri. Melihat Liu Minghao berkembang pesat, Liu Rujiao pun merasakan panas di hatinya. Dia tahu bahwa ada harta karun yang sangat besar di ruang pohon suci itu. Sayangnya nafsu makannya terlalu kecil dan dia tidak bisa makan terlalu banyak. Liu Minghao harus makan lebih banyak, klan abadi itu akan menjadi lebih kuat. Dia berharap semua orang dapat mengetahui nilai dari ruang pohon suci. Prajurit abadi yang hebat, kamu harus bekerja keras. Kesempatan ini terlalu langka. Sementara prajurit Kaisar Miao dari klan abadi mati-matian menyerang ruang tujuh harta karun, Long Chen juga tidak diam. Dia berada di aula utama. Di atas klan naga, cahaya ilahi bergetar, pola naga bergoyang, cahaya ilahi menyelimuti debu naga, dan aura suci memenuhi seluruh aula. 5.879 Di aula utama, di delapan pilar naga, pola naga mengalir, membentuk awan emas. Di antara awan, naga emas menjulang. Long Chen duduk bersila di tengah delapan pilar naga, dengan sisik ungu menutupi seluruh tubuhnya, seolah-olah dia mengenakan baju besi skala naga. Setiap sisik naga sehalus cermin, memantulkan awan keberuntungan di aula, memantulkan ribuan pancaran cahaya ilahi, menjadikan seluruh aula suci dan megah. Di luar aula utama, Liu Chang Tian dan Lord Si Hua melihat pemandangan di aula. Mata Liu Chang Tian sedikit rumit. Dari awan keberuntungan yang tak berujung, dia tampak melihat sosok cantik yang membuatnya berpikir keras. Merindukan dia, Tuan Si Hua memandang Liu Chang Tian dan berkata dengan lembut. Liu Chang Tian menghela nafas dan mengembalikan pikirannya. Dia memandang guru Si Hua dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Si Hua, aku telah berbuat salah padamu selama ini. Mengapa kamu mengatakan itu? Liu Chang Tian menghela nafas lagi. Dia memandang Long Chen, yang sedang duduk bersila di antara awan keberuntungan di aula utama dan sudah dalam kondisi meditasi. Meskipun anak ini menyebalkan, sebagian dari apa yang mereka katakan sebagai ras manusia memang benar. Karena cinta timbuloh kesedihan, dan karena cinta timbuloh kebencian. Kamu mencintaiku, tapi aku punya wanita lain di hatiku. Cintamu hebat, tapi aku egois. Bocah kecil ini datang dan membuatku merenungkan masa lalu dan mendapati bahwa aku telah melakukan banyak kesalahan. Hal paling keterlaluan yang aku lakukan adalah mencintaimu tanpa hatiku. Berbicara tentang ini, Liu Chang Tian mengulurkan tangannya dan dengan lembut meraih kulit kucing Tuan Si Hua. Seluruh tubuh Tuan Si Hua terkejut. Dia belum pernah merasakan kelembutan seperti itu dalam hidupnya. Mata indahnya tiba-tiba menjadi lembab, dan air mata mengalir di pipinya. Itu meluncur ke pipinya tanpa suara. Yang Mulia Kaisar, saya bersedia melakukan apapun untuk Anda. Saya tidak meminta imbalan apapun. Anda tidak pernah salah. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri, Master Si Hua tercekat. Liu Chang Tian tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk dengan lembut menghapus air mata Tuan Si Hua. Jika kamu salah, kamu salah. Jika Anda menipu diri sendiri, Anda akan semakin dipandang rendah. Saya tidak ingin lagi diejek oleh bajingan kecil umat manusia itu. Dia menceritakan kepadaku sebuah cerita, sebuah cerita tentang kerabatnya. Dua orang disebutkan dalam cerita itu, yang satu disebut orang tua dan yang lainnya bernama Ku Jianying. Sial, setelah mendengarkannya, aku bergidik. Petik 2. Cerita apa yang begitu menakutkan? Itu benar-benar membuat Kaisar menggigil. Lord Si Hua tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar Liu Chang Tian mengumpat. Namun, dia merasa hanya Liu Chang Tian saat ini yang bisa memberinya rasa realitas dan keintiman. Saya tidak akan menceritakan kisah yang meresahkan ini kepada Anda. Tidak akan ada bahaya di Longchen. Ayo pergi ke sana dan lihat apakah anak-anak malas. Liu Chang Tian meraih tangan guru Si Hua dan berkata langsung keluar. Guru Si Hua tersenyum seperti sekuntum bunga, seolah dia telah kembali ke masa remajanya, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Sebelum dia pergi, dia mengintip ke dalam istana dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, sihir macam apa yang digunakan anak ini untuk membuat Liu Chang Tian terlihat seperti orang yang berbeda. Bas-bas. Di aula utama, Longchen bermandikan awan emas keberuntungan, dan pola naga dituangkan ke dalam sisik naga Longchen. Menurut ide Longchen, selama pola naga ini dimasukkan ke dalam darah naga, dia bisa mempelajari klan naga. Kekuatan magis. Namun, Longchen menemukan bahwa sisik naga bergetar dan pola naga ini tidak akan pernah bisa masuk ke dalam garis keturunan. Tuan Kaisar Naga, apa yang terjadi? Longchen buru-buru meminta nasihat Kaisar Naga Kekacauan. Namun, kali ini, Kaisar Naga Kekacauan tidak menanggapinya. Longchen diam-diam terkejut. Apakah sesuatu terjadi pada Kaisar Naga Kekacauan? Jangan ganggu hanya karena tidak ada urusan. Saat kekuatan Anda meningkat, kecuali jika ia mengambil inisiatif untuk menghubungi Anda, cobalah untuk tidak menghubunginya. Pada saat ini, suara kuali kian kun terdengar di benak Longchen. Ini adalah kekuatan magis dari klan Yunlong. Meskipun garis keturunan Anda dapat mengaktifkannya, pilar naga tidak pernah diberi nutrisi dan kekuatannya hampir habis. Tidak mungkin Anda bisa langsung menyerap jimat naga untuk mewarisi kekuatan magis. Sekarang Anda hanya bisa memahaminya. Petik 2. Pencerahan. Seberapa sulitkah itu? Longchen terkejut. Dia bukan naga. Jika dia ingin memahami kekuatan magis naga, dia harus mengatasi banyak rintangan. Tidak ada jalan lain. Entah Anda mengambil pilar naga dan mengirimkannya ke wilayah naga, lalu temukan keturunan klan Yunlong dan biarkan mereka berkorban dengan kekuatan darah untuk memulihkan kekuatan totem klan naga. Namun, diperlukan waktu tertentu untuk memulihkan kekuatan totem yang bisa memakan waktu hingga seratus tahun atau paling lambat ribuan tahun atau bahkan lebih lama. Yang terpenting adalah tidak ada yang bisa menjamin apakah ada keturunan klan Yunlong yang akan bertahan. Petik 2. Lupakan saja, aku akan mencoba melihat apakah aku bisa memahaminya. Bagaimana Longchen bisa punya banyak waktu untuk menunggu. Pencerahan adalah hal yang baik untukmu. Klan Yunlong mirip dengan klan naga putih. Keduanya milik klan Rui Long dan merupakan simbol keberuntungan. Meskipun kekuatan magis mereka sangat kuat, sifat mematikannya tidak mencukupi dan memberikan ruang untuk kerusakan, jadi mereka tidak cocok untuk Anda. Setelah Anda mengintegrasikannya dan melakukan perbaikan, tidak sulit untuk melakukan perbaikan berdasarkan kekuatan darah naga dan pengalaman bertempur Anda. Jika Anda mewarisi dan menyalin jimat ajaib secara langsung, itu akan tercetak di dalam darah dan terbentuk secara instan, tetapi tidak ada cara untuk mengubahnya. Kekuatan magis ini akan menjadi tidak berguna bagi Anda, dan sayang sekali jika Anda mengabaikannya. Kian Kun Ding Dao. Terima kasih atas saranmu, senior. Ketika Long Chen mendengar ini, dia langsung mengerti. Setelah berterima kasih kepada Kian Kun Ding, dia berhenti secara paksa menyerap jimat naga di pilar naga. Dan perlahan mengirimkan jimat naga itu kembali ke pilar naga, dan pada saat yang sama menyuntikkan darah naganya sendiri ke salah satu pilar naga. Berdengung. Pilar naga bergetar, dan pikiran Long Chen tersedot ke dalam pilar naga dalam sekejap. Di dalam pilar naga, sebuah dunia muncul. Namun, sebelum Long Chen bisa melihat dunia ini, awan emas tak berujung terbelah. Cakar raksasa yang menutupi langit tiba-tiba menekan Long Chen. Kekuatan kekerasan naga itu mencekik. Long Chen tidak punya kesempatan untuk bereaksi sebelum dia terkena cakar naga. Berdengung. Saat cakar naga menghantam Long Chen, Rune emas tak berujung mengembun dengan cepat, membentuk segel dewa emas dengan radius seratus kaki, menyegel Long Chen dengan kuat di dalam segel dewa. Langkah ini. Long Chen terkejut gelombang menghadapi gerakan ini, Long Chen tidak bereaksi, dan tertangkap basah. Saat dia bereaksi, dia sudah disegel. Saya mengerti. Gerakan ini mirip dengan sihir tamparanku. Ia hanya ingin menjebak saya, tetapi tidak ingin membunuh saya, sehingga tidak dapat merangsang rasa bahaya saya. Long Chen tiba-tiba berkata, Kamu mengerti kuncinya. Berdengung. Kekuatan darah naga Long Chen diaktifkan, dan kesadarannya menarik diri dari pilar naga. Ketika dia melihat pilar naga lagi, Long Chen terkejut. Saat dia masuk dan keluar, pilar naga menjadi redup. Banyak. Long Chen kemudian teringat apa yang dikatakan kian kunding. Kekuatan pilar naga ini hampir habis. Diperkirakan jika digunakan beberapa kali lagi, tidak akan ada gunanya. Hati Long Chen bergetar. Dia tidak bisa gegabuh. Dia harus mempelajari esensi Long Zhu sebelum dihancurkan. Berdengung. Long Chen menjadi tenang dan kesadarannya memasuki pilar naga lagi. 5.880. Boom. Tiga hari kemudian, terdengar suara keras di aula, dan pilar naga emas terakhir runtuh. Long Chen, yang sedang duduk bersila di tanah, perlahan membuka matanya. Di matanya, garis-garis emas berkedip-kedip, seperti awan emas keberuntungan yang mengalir. Seluruh dirinya dipenuhi dengan kekuatan suci yang kuat, seperti patung suci dan megah. 8. Gaya Yun Long Pada saat ini, Long Chen telah sepenuhnya memahami kekuatan magis naga yang tercatat di delapan pilar naga ini, dan pada saat yang sama, dia juga mendapatkan nama mereka. Ternyata Yun Long Sian Zhao yang diturunkan kepadaku oleh kaisar naga sebenarnya berasal dari klan Yun Long. Ketika Long Chen memahami salah satu pilar naga, dia menemukan gerakan cakar persembahan Yun Long. Namun, ketika cakar Yun Long dari klan Yun Long bergerak, itu dilakukan dari bawah ke atas, dengan kekuatan lembut, membentuk segel penghalang dan menjebak musuh di dalamnya. Cakar pengorbanan Yun Long yang diturunkan kepadanya oleh kaisar naga kekacauan berasal dari atas ke bawah, dengan kekuatan yang hebat, bertujuan untuk menghancurkan musuh secara langsung. Tidak hanya nafasnya yang banyak perbedaannya, cara pengangkutan tenaganya juga berbeda. Jelas sekali, kaisar naga kekacauan membuat perubahan ketika dia meneruskan langkah ini ke Long Chen. Pada saat yang sama, Long Chen juga mengerti mengapa Kian Kunding memberi isyarat kepada Long Chen bahwa trik ini tidak cocok untuknya. Setelah memahaminya, Long Chen menemukan bahwa sebagian besar dari delapan gerakan-delapan gerakan Yun Long menggunakan serangan daripada pertahanan, meninggalkan ruang di mana-mana. Meskipun gerakannya kuat dan misterius, tingkat kematiannya terbatas. Long Chen tidak menyukai trik semacam ini yang selalu dicadangkan. Namun, Long Chen tidak segera mengubahnya. Sebaliknya, dia menyegel kekuatan magis yang tercerahkan dalam ingatannya. Jika dia bertemu dengan klan Yun Long di masa depan, Long Chen dapat mewariskan delapan gaya Yun Long yang asli kepada mereka. Setelah menyegel Yun Long basi yang asli, Long Chen menutup matanya dan mulai mempelajari cara memperbaikinya sesuai dengan karakteristik darah naganya, kebiasaan menembak, keterampilan transportasi, dan aspek lainnya. Delapan gerakan Yun Long sangat misterius dan merupakan kekuatan magis tertinggi dari klan Yun Long. Kalau tidak, itu tidak akan tersegel di pilar naga. Sebelum kehancuran klan Yun Long, itu dipercayakan kepada Liu Chang Tian untuk diamankan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Long Chen benar-benar tenggelam dalam misteri Yun Long basi, dan pada saat yang sama dia memastikannya dengan dirinya sendiri. Dia ingin mengubah Yun Long basi menjadi gerakannya sendiri. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Tepat ketika Long Chen memahami delapan gerakan Yun Long, orang-orang di ruang kibau sudah membunuh orang-orang seperti orang gila. Orang-orang kuat dari suku undet memiliki fondasi yang sangat kuat dan tidak cukup kuat. Takut mati, dia dengan gila-gilaan menyerang lapisan terakhir kibau spes. Akibatnya, terdengar suara gemuruh di alun-alun, dan masing-masing dari mereka baru saja terbunuh, dan kemudian dilarikan ke ruang lapisan ketujuh lagi. Di ruang lapisan ketujuh, ada sosok yang tak terkalahkan. Para murid klan abadi hancur berkeping-keping. Sosok ini adalah bayangan Kaisar Hades. Pada awalnya, saya tidak tahu bagaimana tujuh harta karun pohon mengkilap menyalinnya. Setiap kali bayangan Kaisar Dunia Bawa bergerak, bahkan jika itu sekuat Liu Minghao dan yang lainnya, ia akan terbunuh seketika dengan satu gerakan, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Jangan berhenti, bunuh dia dengan nyawamu. Liu King Yu meraung dan bergegas ke ruang kibau lagi. Alhasil, cahaya putih melintas di depan matanya. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas situasi di sekitarnya, dia terbunuh dan keluar dari ruangan itu lagi. Tidak, taktik kerumunan tidak efektif melawannya, dan dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Seseorang berteriak. Kuncinya adalah makhluk yang terbunuh terus dibangkitkan, mengganggu pertempuran kita dan tidak dapat membentuk pengepungan. Level ini bukanlah sesuatu yang bisa kami tolak sama sekali. Kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Lebih dari seribu prajurit Kaisar Miao yang kuat dari klan abadi, setelah lebih dari setengah bulan pembunuhan, mereka telah sepenuhnya berubah menjadi master. Lagi pula, dimanakah kekuatan mereka sendiri? Yang kurang dari mereka hanyalah pengalaman membunuh. Sekarang, setiap orang telah mengalami puluhan juta kematian, dan keinginan mereka sekuat batu. Mereka terus-menerus menembus enam tingkat ruang dan mencapai tingkat terakhir. Namun, di level terakhir, tidak hanya Kaisar Hades yang menakutkan, tetapi juga pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang dibunuh oleh Longchen. Di antaranya adalah iblis ganas, pembudidaya pedang, dan iblis besar. Di saat yang sama, mereka juga memiliki dewa senjata ajaib yang menakutkan. Tentara. Makhluk-makhluk ini akan menghilang setelah dibunuh, tetapi setelah dupa, mereka akan dibangkitkan dan memasuki pertempuran lagi. Jika mereka ingin menggunakan taktik laut manusia untuk membunuh Kaisar Dunia Bawah, mereka harus membasmi iblis jahat yang jumlahnya sangat banyak, dan mereka harus membasmi mereka dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukannya sama sekali, tetapi ketika mereka berpikir bahwa Longchen memiliki peluang 50% untuk menang melawan sosok menakutkan itu, mereka tidak yakin dan ingin membunuh sosok itu bagaimanapun caranya. Hanya dengan cara inilah mereka bisa merasa bangga, dan justru karena keyakinan inilah mereka menghabiskan sepanjang hari dan malam di sini. Harus dikatakan bahwa vitalitas ras undet terlalu kuat. Jika itu ras lain, apalagi sehari semalam, jika mereka dibunuh seperti ini terus-menerus, kemauan mereka pasti sudah lama runtuh, dan kekuatan mental mereka akan habis dalam waktu sebatang dupa. Para murid klan abadi mengandalkan kemauan keras mereka untuk membunuh sepanjang hari dan malam. Jika Longchen mengetahuinya, saya yakin Longchen akan terkejut. Sial, aku sangat marah. Liu Qingyu disingkirkan lagi dan terbaring di tanah, mengaum dengan marah dan menghantam tanah dengan tinjunya. Dia tidak mau menerimanya. Pada akhirnya, mereka gagal. Semua orang tidak bisa lagi bertahan. Mereka semua mengalami sakit kepala hebat dan mengalami depresi. Jika mereka melanjutkan, mereka akan dipukuli hingga mengalami gangguan mental. Pertempuran ini merupakan pukulan berat bagi semua orang. Longchen mampu membunuh keberadaan yang begitu menakutkan, tetapi dengan begitu banyak dari mereka yang bekerja sama, mereka terbunuh seperti orang gila. Itu sangat memalukan. Meskipun mereka tidak lagi berani sombong terhadap Longchen, harga diri mereka berharap bisa mengalahkan sosok itu sekali. Setidaknya, mereka bisa mengangkat kepala mereka di depan Longchen di masa depan. Alhasil, semua orang bekerja sama siang dan malam, namun pada akhirnya gagal mengalahkan angka tersebut. Bahkan Liu Minghao dan yang lainnya merasa sangat frustrasi. Tidak, aku hampir kelelahan. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi kamu tidak percaya padaku. Sekarang saya sangat lelah sehingga saya bahkan tidak bisa berbaring. Tak jauh dari situ, Liu Rujiao tergeletak di tanah seperti anjing mati, terengah-engah dan tidak lupa mengeluh beberapa kali. Meskipun Liu Rujiao mengeluh, dia juga berharap dalam hatinya bahwa semua orang bisa mengalahkan sosok itu sekali, setidaknya agar Longchen tidak membenci mereka. Sekarang gelombang semua orang berbaring karena kelelahan. Daun pohon mengkilap kibau bergoyang dan cahaya ilahi menari. Saya tidak tahu apakah itu merupakan berkah bagi mereka atau ejekan bagi mereka. Singkatnya, suasana hati semua orang sedang buruk. Hu hu. Pada saat ini, sosok Liu Rujiao dan Chu Yao mundur dari kibau glazed space. Mereka tidak berpartisipasi dalam pengepungan tersebut. Mereka tinggal di lantai tujuh untuk berlatih selama sehari semalam. Ketika mereka keluar, mereka melihat situasi yang menyedihkan dari semua orang dan terdiam beberapa saat. Semuanya seperti yang diharapkan. Apakah kamu sudah membalas surat itu kali ini? Liu Rujiao berkata tanpa berkata-kata. Saya percaya, kata Liu Minghao sambil tersenyum pahit. Liu Ruyan di awal mengatakan bahwa sosok itu tidak bisa dibunuh dengan taktik masa. Tidak ada yang percaya, tapi sekarang mereka semua percaya. Long Chen telah keluar dari pengasingan. Semua orang berkumpul. Klan Undet memiliki tugas yang sulit untukmu. Pada saat ini, suara agung Liu Chang Tian mencapai telinga semua orang, dan semua orang segera bangkit dari tanah. Pada saat ini, saya mis Dia, depuis selebu, tetapi pilihan tidak berada di selam. dipergian jahat kemahiran dari saya, saya tidak kemahiran dari unawarean yang kemahiran oleh baik tetapi di peningan. Terima kasih.